Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, nama saya Nerissa Kamila Tama Halo semua, nama saya Fatiha Bila Salkialalam Kami dari kelas 11 SMA Garuda Cendekia Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami mengenai rumah kebaya yang digabungkan dengan konca matematika sehari-hari Penelitian kami berjudul Studi Etna Matematika pada Rumah Adat Kebaya Betawi Dengan tujuan mengetahui makna serta filosofi dari rumah kebaya Betawi Dan juga mengetahui materi matematika dengan aspek matematika Etna Matematika sendiri adalah suatu interaksi budaya dengan matematika yang dipraktikan oleh suatu kelompok Serta banyak loh aspek dari rumah kebaya yang digabungkan dengan matematika sehari-hari Mulai dari bilangan, pitagoras, luas dan keliling, serta kesebangunan Metode yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah metode etnografi Dimana kami mengamati suatu kebudayaan dalam suatu masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan matematika dengan rumah adat kebaya Betawi memiliki 4 aspek matematik Yang pertama adalah aspek counting, dimana ini digunakan untuk mengukur waktu lama pembuatan Serta jumlah tiang pada rumah kebaya Yang kedua adalah aspek locating Aspek ini digunakan untuk menentukan lokasi dan arah pada pembuatan rumah kebaya Lalu yang ketiga ada aspek measuring Untuk mengukur luas, aturan ukuran rumah, tiang, serta besar sudut pada atap Dan yang terakhir adalah aspek designing untuk mengatur dendah rumah Ada pun juga konsep matematika yang digunakan untuk pembuatan rumah kebaya ini Yang pertama adalah bilangan bulat yang digunakan pada angka pada saat pengukuran Lalu yang kedua adalah perbandingan untuk mengukur lamanya waktu pekerjaan Lalu ada sudut lancip dan tempuh pada atap rumah Selanjutnya adalah geometri Geometri yang kami bahas ada 3 Geometri dimensi 1 ada pada jendela krepiak yaitu pola garis horizontal Dimensi yang kedua digunakan pada trapezium di atap dan resiki pada pintu Lalu dimensi yang ketiga digunakan pada kubus dan balok di ruang tidur dan ruang depan Yang terakhir adalah sebuah gunan yang bisa dilihat pada pintu dan ornamen kotak wajib Jadi setelah melakukan penelitian ini kami menjadi lebih tahu dan mengenal lebih dalam mengenai makna dan filosofi rumah kebaya Serta rumah kebaya juga menggunakan aspek dan konsep yang cukup banyak dalam pembuatannya Sekian untuk video kami hari ini semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua Terima kasih Sampai jumpa